Manuver politik Cak Imin, bentuk koalisi bareng Prabowo hingga kabar jadi Cawapres Anis. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar atau Cak Imin, diisukan menjadi calon wakil presiden atau Cawapres Anis Baswedan. Hal ini disebut-sebut merupakan keputusan sepihak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Adapun diketahui sejak beberapa waktu yang lalu, Cak Imin memang kerap bermanuver politik, tepatnya untuk bisa memperoleh posisi Cawapres. Langkah-langkah itu dimulai dari berkoalisi dengan Gerindra hingga diusukan menjadi pendamping Anis. Cak Imin sebelumnya telah membangun kekuatan untuk mengamankan posisi Cawapres dengan menggandeng Prabowo. PKB dan Gerindra pun sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR untuk memajukan keduanya. Ketua DPP PKB Yusuf Kotlori mengatakan bahwa Cak Imin harus menjadi Cawapres maupun Cawapres pada kontestasi politik 2024. Hal ini merupakan keputusan muktamar PKB Bali 4 tahun yang lalu kemudian ditegaskan di tiap kesempatan. Pengurus DPP tetap meminta PKB untuk tetap menjaga keputusan muktamar Bali 2019 yang menetapkan Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, ujar Yusuf kepada wartawan Senin 19 Juni 2023. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut bahwa tiket Cak Imin meraih kursi kepresidenan menjadi tetap untuk ajakan koalisi dengan parpol lain. KKIR disebut tidak akan memulai dari nol lagi sejak diumumkan pada Agustus 2022 lalu. Di salah-salah menunggu penetapan Cawapres Prabowo, Cak Imin justru mendekat ke PDIP. Hal ini diawali oleh pertemuan antara dua fraksi partai itu di DPR pada awal Juli 2023. Salah satu yang dibahas adalah peluang kerjasama dengan Pilpres 2024. Tak hanya itu, Cak Imin dan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani juga bertemu dalam acara harlah PKB yang digelar di kota Solo pada 24 Juli 2023. Puan pun mengungkap nama Cak Imin masuk sebagai salah satu kandidat Cawapres dari Ganjar Pranowo. Pertemuan di Solo itu kemudian dilanjutkan di rumah Cak Imin. Jalan kesempatan tersebut, Cak Imin bahkan turut membawakan Puan oleh-oleh khas Jombak berupa Kikil. Meski begitu, tidak diketahui pasti apa yang dibahas keduanya. Usai bermanufur dengan mendekati Gerindra dan PDIP, publik digagarkan dengan kabar Cak Imin yang menjadi Cawapres Anis. Hal ini disampaikan oleh pihak Partai Demokrat dan PAN selaku anggota KKIR lain, mengaku sudah mencium gelagat tersebut. Duat pasangan Anis Muhammad itu membuat Partai Demokrat merasa kecewa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengkur Rifki Harsya mengatakan keputusan surya polo ini sepihak. Lalu diambilnya Usai bertemu dengan Cak Imin di Nasdem Tower pada Selasa 29 Agustus 2023. Secara sepihak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya polo menetapkan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar sebagai Cawapres Anis tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Kata Rifki dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 31 Agustus 2023. Rifki menyebut surya langsung memanggil Anis pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Satu hari setelahnya, Anis tak mengatakan hal ini kepada Demokrat dan PKS, namun meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya. Buntut keputusan itu, Rifki pun menyebut Anis pengkhianat karena melawan apa yang sudah disetujui koalisi. Lalu Baliho Anis dan Ketua Umum Demokrat Agus Haribukti Yudhoyono atau AHY di secumlah daerah pun mulai ditobot per Kamis 31 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!